Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat insiders, jadi di video kali ini admin akan kembali membagikan info tentang HP murah spek dewa yang lagi turun harga signifikan nih asal brand redmi Untuk part yang kedua ya guys ya, nah buat kalian yang belum nonton part pertamanya kalian bisa langsung cek aja link videonya di deskripsi video di bawah Oke daripada kalian tanpa penasaran, jadi langsung aja kita bahas ke daftar 3 HP redmi tersebut Di posisi pertama ada redmi 6 plus Nah ponsel yang kini bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 800 ribuan ini, di awal perlisannya dibanderol di harga sekitar 1 jutaan guys Spesifikasi yang lumayan di harga segitu Contohnya dari segi dapur pacu Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Mediatek Helio A22 Yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 2GB dan 32GB sebagai internal storage nya Yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5.45 inch berpanel IPS LCD Dengan resolusi 1080 alias Full HD Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 plus 5MP sebagai selfie kameranya Terakhir untuk ketahanan penggunaan Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 3000mAh Gimana guys dengan harga mulai 900 ribuan tersebut Serta jaringan 4G yang sudah aman banget di HP ini guys Apakah kalian berminat nih? Kalau iya kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini Di urutan selanjutnya, ada dari mantan HP sejuta umat Redmi Note 8 Nah ponsel yang dulunya dibanderol di harga 2,6 jutaan saat awal-awal perlisannya Yakni sekitar tahun 2019 yang lalu ini Sekarang sudah bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 1,7 jutaan Jadi penurunan harganya sekitar 700 ribuan lah Nah dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi daur pacu Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 665 Yang berpadu dengan kapasitas memory RAM 3GB atau 4 serta 6GB Dan 32, 64 atau 128GB sebagai internal storage-nya Yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,3 inch berpanel IPS LCD Dengan resolusi 1080 alias Full HD Sementara bagian belakangnya terdapat quad camera dengan resolusi 48MP Plus 8, 2, dan 2MP lainnya sebagai kamera pendukung Sedangkan untuk kamera depannya sendiri Memiliki resolusi 13MP aja ya guys Nah terakhir untuk ketahanan penggunaannya Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 4000mAh Yang termasuk besar lah guys, di harga segitu Gimana guys, dengan penurunan harga 900 ribu menjadi 1,7 jutaan ini Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya Yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini Di urutan selanjutnya ada HP N3 terbaru Yakni Redmi 9T Nah ponsel yang dulunya dibantul di harga 2,5 jutaan saat awal-awal perilisannya ini Ya ini sekitar awal tahun 2021 yang lalu Namun sekarang kalian bisa dapetin dengan harga mulai 2 jutaan aja guys Berarti penurunannya sekitar 500 ribuan ya guys ya Nah dengan harga segitu Spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 662 Yang berpandu dengan kapasitas memory RAM 4GB atau 6GB dan 64GB atau 128GB sebagai internal storage-nya Yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD pastinya Beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,53 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD Sementara bagian belakangnya terdapat quad camera dengan resolusi 48MP plus 8, 2, dan 2MP lainnya sebagai kamera pendukung Sedangkan kamera depannya sendiri hanya beresolusi 8MP aja guys Terakhir untuk ketahanan penggunaan Ponsel ini sendiri sudah ditenamkan dengan baterai berkapasitas 6000mAh Yang termasuk besar ya guys ya di kelas harga tersebut Tapi gimana guys dengan penurunan harga 500 ribuan tersebut apakah kalian berminat nih? Kalau iya kan langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini Nah itu tadi guys daftar 3 HP murah Redmi yang lagi turun harga hingga 900 ribuan paling recommended versi gadget inside Nah buat kalian nih yang mau tanya-tanya rekomendasi HP Kalian bisa langsung masuk ke grup whatsapp gadget inside Melalui link undangan yang saya berikan di deskripsi video ini Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb